Hai assalamualaikum guys semoga kalian sehat selalu welcome to Masak Guys channel jangan lupa untuk like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya terima kasih jumpa lagi guys dalam video kali ini kita akan membuat potato cheeseball ini berbahan dasar kentang ya yuk guys kita persiapkan bahannya dulu bahannya simple ada ini kentang 1 kg tepung panir secukupnya mozzarella dan ini tepung terigu ini ada merica bubuk ini garam dan bawang bubuk ya ini bisa kalian screenshot untuk bahan-bahannya dan langsung cuus kita membuat pertama tentang yang sudah kita cuci dan potong-potong kita rebus ya sampai empuk nah ini hasilnya sudah matang kemudian kita haluskan dengan cara seperti ini bisa dengan garpu bisa dengan penumbuk kentang itu juga bisa pokoknya mudah gimana caranya yang penting bisa lembut Terima kasih yang sudah subscribe ya kemudian kemudian kita tambahkan bubuk merica garam dan bawang bubuknya dan kita aduk tambahkan terigu ya ukurannya udah ada di deskripsi dan kita aduk-aduk seperti ini sebelum kita bulet-buletin nah jadinya seperti ini ya kemudian kita potong-potong isiannya yaitu keju mozzarella sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe jangan lupa tonton video ini sampai selesai kalau suka saya tolong di like share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video aku ya guys ini sudah selesai isiannya kemudian kita bulet-buletin seperti ini ya kita masukkan kita isi dengan mozarellanya ya kemudian dibentuk bulet seperti ini dan kita gulingkan di tepung panirnya seperti ini biar lebih ini apa bentuknya lebih bulet nah kita bulet-buletin lagi kita rapiin ya kita ulang lagi sampai selesai ini rasanya bener-bener enak 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 dan enak banget ya nah ini cocok untuk teman ngopi nah ini hasilnya ya guys jadi banyak banget sebagian digoreng sebagian bisa di frozen ini juga buah bisa untuk dijual online ya di grapefruit itu ya nah kemudian kita goreng ini ini dengan api sedang aja ya ngorengnya tahu belum guys nanti dibalik sekali dua kali aja ya ini dengan api sedang tapi memasukkannya biar minyaknya mendidih dulu ya biar bener-bener minyaknya mendidih jadi nggak ngeresep minyaknya ini anak-anak juga suka anak muda anak-anak orang tua semua pasti suka karena ini karena ini juga empuk luarnya kriuk dalamnya melting banget karena ada keju mozzarella nya ya dan rasanya itu gurih banget ini sudah hampir mateng udah kuning keemasan seperti ini kemudian bisa kita angkat dan tiriskan wow guys sangat menggoda banget ya ini keburu pengen nyocol di sausnya ya coba kita buka wow melting banget meler-meler ya ini tuh kan nah ini wajib dicoba ini wow rasanya bener-bener lembut ada yang meleleh tapi ada kresnya ya guys wow tak cukup kalau cuma satu makannya ya ini pasti habis ini ya kalian wajib mencobanya selamat mencoba ya sungguh endul kriuk-kriuk makasih ya guys udah tonton video-video aku jangan lupa subscribe subscribe subscribe